Proyek pembangunan saluran Rai Nase merupakan salah satu upaya pemerintah dalam penanganan banjir di kota Malang. Komitmen tersebut dibuktikan dengan pembangunan saluran Rai Nase di kawasan Sawajajar, di mana salah satu kawasan yang menjadi fokus dalam pengantasan banjir. Pemirsa, kini saya berada di Jalan Kiagenggribik yang sedang dilakukan proyek pembangunan saluran Rai Nase dalam rangka pengurangan banjir di kota Malang, khususnya di kawasan Sawajajar. Seperti yang kita lihat, di sepanjang jalan terdapat galian Rai Nase yang sedikit membuat aktivitas kurang lancar. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai proyek pembangunan saluran Rai Nase ini? Mari kita ikuti bersama. Pembangunan jalan ini tentunya menghambat, lalu lintas ya. Jadi yang awalnya dua jalur, sekarang jadi satu jalur gitu. Proyeknya ya mbak ya, sebenarnya itu sangat baik ya untuk kedepannya ya. Tapi untuk saat ini, proyek ini sebenarnya itu gimana ya, setelah pekerjaan langsung tinggal back. Ya kan, enggak langsung dibersihkan dulu atau gimana kan pengganggu aktivitas yang lain. Itu salah satunya, apalagi setelah digongkar itu enggak langsung dikembalikan lagi, tapi dibiarkan berlubang. Nah nanti takutnya kan ada kayak warga atau masyarakat yang lain lewat, itu kan terganggu. Ada sisi positif-negatifnya, tentunya ya untuk proyek seperti ini. Positifnya bisa mengurangi kalau musim hujan banjir, jelas gitu. Negatifnya, konsep yang kita jualan seperti ini jadi turun drastis. Pertama, orang mau singgah di sini sulit parkirnya. Kedua, debu. Itu sudah masalah bagi kita. Orang mau datang, kuruk debu nirah. Nah gitu ya, dah. Ya apa ya, secepatnya lah kalau bisa selesai ini proyeknya ini, Pak. Mengganggu saya, dari mau ke sini enggak bisa, Pak. Masalah ada yang rujukan dari pasien enggak bisa masuk lagi. Kemudian nanti harapan saya ya kalau sudah selesai ini semoga mengurangi banjir ya, karena di sini juga sering banget mengalami banjir dan jalannya bisa teratur kembali seperti semula. Untuk kedepannya sih, ya sangat bagus lah karena kan kalau di sini jarang banjir, kalau yang di atas kan sering banjir. Airnya kan, airnya juga lumayan sih. Kalau sudah seperti itu, jadi nanti akhirnya kan enggak jadi banjir lagi. Kedepannya harapan saya dengan adanya proyek ini dan sekarang ini bisa mengangkat perekonomian orang-orang di sini. Otomatis kan lapangan pekerjaan ada, mereka dapat pekerjaan. Nah salah satunya itu memang efek semuanya ada plus minusnya, dampak plusnya, negatifnya ada. Nah harapan saya ya semoga ini membawa kemaslahan bagi umat semuanya di sini. Nah pemirsa itu tadi beberapa tanggapan mengenai proyek pembangunan saluran drainase di jalan Kiageng-Gribik. Saya Anissa dari kawasan Kiageng-Gribik melaporkan.